Parkir sembarangan baik pengemudi roda 2 maupun roda 4, kerap kali mengganggu kenyamanan pengendara lain. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Bali Iwayan Lemesnawe menghimbau agar masyarakat lebih mentaati peraturan, guna menciptakan rasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Denpasar Iwayan Lemesnawe mengatakan, setiap orang dilarang memanfaatkan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Yang dimaksud dengan terganggunya fungsi jalan adalah berkurangnya kapasitas jalan dan kecepatan lalu lintas, antara lain menumpuk barang, benda, material di bahu jalan, berjualan di badan jalan, parkir, dan berhenti untuk keperluan lain selain kendaraan dalam keadaan darurat. Kita sesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang itu, masalah besarnya dan sebagainya. Sementara untuk penggembauan kita tidak melakukan apa namanya, karena kita anggap itu pelanggaran, pelanggaran ramu kita pakai. Karena dalam perada kami tentang penggembauan belum diatur itu. Kami menggunakan karena dia pelanggaran, itu kami anggap pelanggaran ramu di sana. Penindakan itu dikenakan tilang dia. Tilang, kemudian tidak hanya sebentar kita tilang, kita sosialisasi juga, mengimbauan juga, sebelum kita menindak kita melakukan himauan dan secara persuasif kita kepada masyarakat agar jangan menggunakan badan jalan untuk tempat parkir. Pihaknya berharap kepada masyarakat agar mematuhi peraturan yang sudah tertera di pinggir jalan guna menciptakan rasa aman bersama antar pengguna jalan serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.